Intro Oke guys, jadi di video kali ini Gue mau buat video tutorial Gimana cara nguarnain wajah anime Dan disini tuh Gue belum siapin gambarnya Setelah gue siapin gambarnya Nanti gue akan langsung ngasih tutorial Mohon maaf kalau video kali ini tuh Apa ya, susah dimengerti Atau gimana gitu Kalian nanti bisa komen di kolom komen Oke guys, jadi Setelah gue buat sketchannya dan kali ini Kita tinggal buat tutorial nguarnainnya Oke, jadi Warna yang biasa gue pakai Adalah ini Merah Orangie sama Ini ya warna kulit Dan coklat Dan ini tuh merknya Classic color ya guys ya Jadi fabric style classic color Sebenernya ada Masih banyak sih warna lainnya Yang biasa gue pakai Tapi ini yang lebih sering Oke Jadi yang pertama Kalian harus lancipin dulu Aku tuh biasanya tuh Melancipin dulu guys Oke, sudah lancip Dan biasanya tuh Kita warnain dulu Bagian bayangannya dulu Biasanya aku Warnainnya tuh Bayangannya dulu guys Ini mohon maaf ya Kalau gak terlalu kelihatan Emang Apa ya Pencahayaan di ruangan aku tuh Gelap Gak enak dipandang Kurangan cahaya guys Intinya kalian Berhatiin aja lah ya Cara Gue nguarnainnya Oke Ini gue Ngasih warnanya Ke bagian-bagian Yang gelap Dulu guys ya Ini mohon maaf Kalau suara Aku tuh Perang jelas gitu Ini memang Kita pakai mikrofon guys Oke jadi yang kedua Kita ini Kita lancipin dulu ya guys Nah udah Oke jadi Orangnya ini untuk apa Jadi Ini tuh Bagaian ini sebenarnya Ini sebenarnya tadi di awal dulu ya Salah ini tadi guys Oke pokoknya ini tuh Untuk Apa ya Ngeratain ini semua Ke bagian Wajahnya Semuanya Tapi jangan terlalu Diteken ya guys Soalnya ini tuh Butuhnya tuh tipis aja Jangan terlalu Diteken Nanti Warnanya jadi oranye Lebih oranye Jelek Nah kalau udah rata Biasanya gue pakai warna yang ini Yang warna kulit Dulu Ke bagian yang gelap Oke jadi Kita kasih warna yang gelap-gelap dulu aja ya guys Oke jadi kalau sudah selesai Warna coklatnya Kita pakai warna ini Yang tadi Oke sip Kita ratain aja guys Setelah itu kita pakai warna merah Jadi warna merah ini Sebenarnya untuk Bayangan juga Warna-warna yang gelap Tapi karena Ya gini lah tutorial gue Agak ribet Gimana kalian Paham gak guys Tutorial dari aku Jadi emang tutorial dari aku tuh gini Gue kalau ngwarnain ya gini Banyak banget tuh yang tanya Bang tutorial tuh bang Padahal aku tuh orangnya tuh Pendiem ya Enggak suka ngomong Jadi Agak baca tali ini tuh susah Mau ngomong tuh susah Masuk tutorial tuh susah Lagian kalau tutorial gak Enggak pakai suara itu Kayaknya enggak asik Sambil belajar juga Kan gue Oke jadi Disini Tinggal buat Apa ya Ini itu namanya apa ya Gue enggak tahu Di gambar yang gue contohin itu Enggak ada itu Apa ini Pipinya tuh merah itu Enggak ada Biar lebih imut aja Oke jadi Warna merahnya kita Ratain kayak gini Tipis aja Yang penting tuh Ratai guys Oke jadi Pewarnaan merahnya ini Kalian bisa Sesuai keinginan kalian aja Karena ini memang Biar lebih imut aja Oke setelah itu Kita ratain warna ini guys Ini warna kulit Ya Gue nyebutnya warna kulit Gue enggak terlalu tahu Warna-warna Hijau toska Kita ratain Kesemua Oke guys Jadi yang terakhir itu Gue pake warna ini Lupa gue Pake warna putih Tapi ini tuh Gue pake yang Watercolor Jadi Kenapa gue pake Yang watercolor Karena Watercolor ini tuh enak Buat Ngeratain warnanya Supaya Lebih menyatu Sama kertasnya Ingat ini Itu watercolor Yang putih Khusus yang putih aja Terima kasih Oke guys Jadi disini gue udah selesai Nguarnain bagian wajah kulitnya Dan seperti inilah tutorial dari gue Jangan lupa klik tombol like Comment share dan subscribe Bagi kamu yang mau Tanya-tanya Atau masih bingung Bisa tulis di kolom komentar Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya